Pada gedung sekolah ambruk di terjang angin kencang dan si jendera seperti inilah suasana belajar-mengajar di MTS Fatur Rahman Sukorandi Jember. Siswa kelas 3 ini terpaksa belajar di tenda milik BNPB. Kondisinya pun tidak layak, satu meja diisi dengan lima siswa. Para siswa ini mengaku terganggu konsentrasinya karena suara bising dari luar tenda. Tidak hanya itu, tenda yang tidak menyerap panas tersebut membuat para siswa kepanasan. Ya enggak senang, Bu. Enggak senang, kenapa? Karena enggak bisa nulis di papan. Enggak bisa nulis di papan. Terus konsentrasinya gimana? Terganggu. Terganggu, ya. Kepinginnya adik seperti apa? Ya, bisa nulis di papan. Gimana, dek, setelah sekolah di tenda ini? Rasanya tidak enak, enggak. Terus pinginnya seperti apa? Pinginnya ya kayak biasanya itu yang memiliki kelas gitu, kayak anak-anak sekolah biasanya itu. Dek, terganggu enggak konsentrasinya ini? Terganggu enggak, sangat terganggu sekali. Pinginnya punya kelas lagi ya? Iya. Ini sudah kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Perbedaannya dari belajar di kelas sama di tenda apa, dek? Suasananya aja sih, enggak enak. Biasanya di kelas itu lebih enak lah. Sementara itu, Umi Wardah, guru kelas 3 ini mengaku anak didiknya pecah konsentrasi saat belajar di bawah tenda. Selain itu, dirinya harus sedikit berteriak ketika memberi materi karena suara di luar tenda lebih keras daripada suaranya. Sekolahnya untuk sementara, biar tetap ada kegiatan belajar-mengajar berlangsung, kita melaksanakan KBM-nya di bawah tenda. Karena kebetulan kemarin setelah proses robonya gedung, kita ada tenda yang datang dari, bantuan dari pihak Rambu Baten. Jadi untuk tujuannya untuk tetap KBM-nya biar tetap terlaksana dengan baik. Bu, kesulitannya belajar di sini apa, Bu? Kesulitannya untuk sementara mungkin papan ya, sulit untuk meletakkan papan karena kita belajarnya seperti dalam bebas. Kita yang penting kita terangkan dulu materinya, nanti masalah media pembelajarannya kita pakai buku tulis dan buku-buku kopi. Siswa dan guru berharap amruknya tiga kelas di sekolahnya segera mendapat bantuan rehab dari pemerintah Kabupaten Jumbar. Karena proses belajar mengajar membutuhkan kelas yang layak, sehingga tidak memecah konsentrasi belajar para siswa. Dari Jumbar, DKJ Jumbar 1 TV melaporkan.